Melihat Mami bahagia, melihat Mami tetap berenergi dan melihat Mami cantik selalu. Itu saya melihat bahwa ini tuh potret saya bagaimana saya melakukan ini semuanya untuk menyenangkan hati Mami. Dan ketika Mami bahagia, kesuksesan itu yang membuat saya hidup bahwa sukses itu bukan karena uang. Sukses itu ketika kamu bisa membahagiakan orang tuamu. Dan aku yakin Mami bahagia. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya like dan share ke temen-temen kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau lonceng-nya. Thanks guys. Hey yo, balik lagi di Daniel Tetangga Kamu dan masih dengan tetangga gue, Bunda Anna Avanti. Sosok wanita yang sangat menginspirasi kita semua. Nah, gimana obrolan gue kemarin dengan bunda? Itu jujur menurut gue salah satu obrolan paling seru. Dan itu serunya gak kira-kira lagi. Nah, sekarang kira-kira obrolan seru apa yang akan gue bahas dengan tetangga gue, Bunda Anna. Tapi sebelum lanjutnya ya, gue pengen ucapin dulu selamat hari ibu buat kalian yang sudah menjadi ibu, calon ibu, dan juga seluruh wanita-wanita Indonesia di luar sana. Terima kasih telah menyayangi kita semua. Alright, so bunda berhubungan dengan hari ibu nih ya. Menurut bunda sendiri, apa artinya seorang ibu? Karena saya merasa dari bunda sendiri, apalagi tadi bunda juga sempat bilang gitu. Banyak orang yang dinafkai oleh bunda pun memanggil bunda itu, bun, bun. Jadi ada sedikit perasaan dimana kayak bunda ini adalah ibunya bagi mereka. Tapi bunda sendiri juga masih mempunyai seorang ibu nih. Nah, boleh ceritain gak jasa dari seorang ibunya bunda kepada bunda sekarang? Yang memanggil bunda itu sebetulnya awalnya ada anak-anak saya. Jauh sebelum orang-orang dipanggil bunda, saya dipanggil bunda sama anak-anak saya. Anak saya tau dari mana saya juga gak tau, pokoknya anak saya manggil saya bunda. Tadinya? Mami? Mama. Mama, oke. Tapi kira-kira 20 tahun yang lalu mereka sudah memanggil saya dengan sebutan bunda. Dan saya tidak tau mereka dapet kalimat itu dari mana yang pasti sesuatu hal punya pengaruh. Pasti dalam kehidupan seseorang. Dan bagi saya kita bisa gagal sebagai seorang istri tapi jangan pernah gagal jadi seorang ibu. Tidak ada seorang pun yang minta bahwa ketika aku menikah dengan seseorang aku harus gagal. Aku gagal aja. Semua pasti punya bayangan yang indah. Tapi semua di atas bumi ini Tuhan izinkan. Bahkan satu helai rambut yang jatuh pun itu Tuhan tau. Tidak ada, tidak tau Tuhan itu. Tuhan itu melihat hati. Oleh karena itu bagi saya ketika kita berbicara tentang ibu. Mami saya jandung umur 38. Bapak saya meninggal almarhum umur 45. Bapak saya adalah seorang Chinese Muslim. Nenek kakek saya adalah Hindu Buddha. Dan kami hidup dalam sebuah keluarga yang sebutnya agamanya pas-pasan banget. Saya menjadi katolik dan memilih Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat saya justru setelah saya menikah dengan Bapak. Di kedua kalinya 30 tahun yang lalu. Di pernikahan kedua nih 30 tahun yang lalu. Dan saya bahagia. Sangat bahagia. Bahagia itu sejauh pikiran dan sejauh rasa syukur begitu sederhana yang saya pikirkan. Dan kemudian saya melihat Mami itu adalah orang yang memperkenalkan saya dengan Mujizat. Itu yang paling besar. Mami adalah orang yang memperkenalkan saya dengan Mujizat. Mujizat itu ternyata bukan terjadi pada orang kaya. Bukan terjadi pada orang cantik. Bukan terjadi pada orang ganteng tapi pada orang percaya. Dan aku percaya. Aku percaya. Mujizat kesembuhan yang Mami terima sebagai sebuah anugerah itu yang akhirnya mendorong saya. Aku imani bahwa saya akan bekerja di ladang kemanusiaan. Untuk mewartakan kasih karunia Tuhan bahwa semua manusia itu dipakai Tuhan. Mungkin Daniel dipakai Tuhan tapi Daniel hanya respon 30%. Mungkin temannya Daniel 50%. Saya mungkin 20%, 30%. Tergantung seberapa besar kamu ketika disapa kamu datang. Dan ketika kamu datang berapa lama kamu berdiam di dalamnya. Menyediakan waktu untuk dia bukan menyisakan waktu untuk dia. Akhirnya saya menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya itu adalah anugerah. Dan ketika saya merasa apa yang saya lakukan salah ketika saya menonjol. Saya belajar dari buku-buku Mother Teresa. Kalau kamu yakin kamu benar. Dan kamu yakin apa yang kamu perbuat itu baik jangan bersembunyi. Tetaplah menonjol bahkan berdirilah tegak lebih tinggi daripada orang lain. Supaya orang yang menderita tahu dimana kamu berada. Lalu belajarlah, ajarlah, latihlah tangan kiri sebaik tangan kanan. Dan persatukan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya baca itu dalam buku 365 hari Lentera yang tak pernah padam. Jadi jasa i bunda dari bunda sendiri, bunda Ana. Sampai akhirnya beliau kena kanker. Iya. Dan disembuhkan. Sekarang umur 72. Sekarang luar biasa sekali. Itu muzizat banget saat itu berarti. Saat itu. Sampai akhirnya bunda bilang saya akan janji sama Tuhan. Janji iman. Janji iman berarti besar banget dong ya. Jasa seorang ibu. Itu titik balik hidup saya. Boleh ceritakan gak ya kayak gimananya. Kenapa sebelum dia kena kanker pun. Kenapa bunda itu mempunyai rasa sayang begitu banget gitu. Apa sih arti? Karena bagi saya ketika kita bicara tentang kanker itu adalah meninggal. Berarti tiba-tiba dia akan hilang dalam hidup saya. Dan ternyata pemahaman manusia itu senalar-nalarnya manusia. Sehat-sehatnya akal, sehat manusia itu kita tetap terbatas. Dan sampai hari ini Tuhan memberikan ibu buat saya yang mendampingi saya dalam suka dan duka. Dalam segala situasi mami selalu ada dalam hidup saya. Dan mengantarkan saya sampai pada titik anak Avanti gitu. Dan mami tidak pernah tidak ada di panggung karya saya. Dimanapun panggung busana saya mami selalu ada dan selalu naik di closing saya. Jadi bintang saya itu bukan model. Muse-nya. Ya, muse-nya adalah ibu saya. Dan itu yang membuat saya menjadi begitu yakin bahwa kalau kamu jadi perempuan kamu jangan sampai salah. Walaupun kamu gagal berumah tangga itu bukan kesalahan. Itu bukan kesalahan. Semua orang ingin bahagia, aku juga pengen bahagia. Tapi bahagia itu punya cara. Caramu bukan caraku. Ya kan gitu. Kita harus melihat itu bahwa ternyata kalau anak Avanti itu harus diberkati Tuhan menjadi seorang desainer. Siapa yang menjadikan dia desainer? Masuk olah aja juga enggak. Ya kan gitu. Ada sebuah kehidupan yang tidak bisa kita terima dengan akal sehat kita, sehat apapun. Dengan nalar kita, senalar apapun itu. Ketika Tuhan berkehendak yang mustahil sekali pun terjadi. Sekarang kenapa Daniel punya rumah ini? Kenapa saya di Jakarta 20 tahun berkarya? Di antara 30 tahun berkarya saya tidak punya rumah. Saya tidak punya mobil. Kenapa? Kenapa saya tidak punya uang? Ya punya lah anak Avanti kok enggak punya uang. Tapi saya punya sekali prioritas. Tinggal di Jakarta punya rumah itu bukan pilihan saya. Bun, saya yakin banget sih kita bisa minta ibunya Bunda Ana untuk nonton episode ini gitu. Karena ini hari ibu. Boleh enggak Bunda mungkin memberikan pesan kepada ibu Bunda dari Ana. Bisa lihat kamera itu dan bilang ya pesan-pesan aja gitu. Pesan rasa sayang, rasa syukur kepada ibu Bunda. Apalagi Tuhan masih memberikan dia hidup sampai hari ini. Setiap tahun peristiwa ini selalu terjadi. Jadi bagi saya Mami itu adalah energi, jiwa, hidup, dan detak jantung nafas. Bagi saya. Melihat Mami bahagia. Melihat Mami tetap berenergi. Dan melihat Mami cantik selalu. Itu saya melihat bahwa ini tuh potret saya. Bagaimana saya melakukan ini semuanya untuk menyenangkan hati Mami. Dan ketika Mami bahagia. Kesuksesan itu yang membuat saya hidup. Bahwa sukses itu bukan karena uang. Sukses itu ketika kamu bisa membahagiakan orang tuang. Dan aku yakin Mami bahagia. Itu yang menjadi kesuksesan yang ingin saya bagikan kepada banyak orang dan sesama. Aku hanya pengen kamu melihat aku sukses karena kamu melihat ibuku. Cantik. Enerjik. Tetap memiliki aura yang baik. Dan kesuksesan itu adalah sebuah titik keseimbangan antara garis vertikal dan horizontal. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan antar manusia. Tengahnya itu adalah sukses. Itu ibu. Ibu. Walaupun mungkin saya tidak bisa mengatakan bagaimana Mami saya terus berjuang. Menghadapi waktu itu Mami gundul berkali-kali waktu itu. Saya sofa aja gak punya. Lemari saya jual. Pasangan saya jual. Sofa saya jual. Meja saya jual. Untuk apa? Untuk ngobatin ibu saya. Maka dari itu ketika saya diberkati. Saya punya uang. Yang saya pikirkan adalah bagaimana dengan rejeki yang saya punya sebagai seorang fashion designer. Saya harus bisa menolong banyak orang. Itu adalah peristiwa besar yang terjadi dalam hidup saya. Bahwa tidak ada yang anugerah itu seperti hadiah yang turun dari langit. Tuhan punya kehendak. Kenapa Tuhan menyembuhkan ibu saya? Ini gak cuma-cuma. Tuhan ingin saya berbuat sesuatu untuk orang yang lain. Yang kemudian saya wartakan dengan membentuk Yayasan Anafanti 20 tahun lamanya. Orang gak perlu tahu itu benar apa tidak. Tapi pada akhirnya orang harus tahu. Bahwa perjalanan iman itu janji sehidup semati. Itu bukan hanya karena saya dan kamu sebagai seorang suami istri. Kamu bersama dengan istrimu. Saya bersama dengan suamimu. Bukan. Tetapi bagaimana janji iman itu juga saya berikan kepada ibu saya gitu ya. Bahwa kalau saya melihat ibu saya menangis. Saya gagal menjadi seorang anak. Jangan tumpahkan tangis seorang ibu. Saya melihat ibu-ibu yang bekerja di perusahaan saya. Saya melihat mereka di saat pandemi ini. Saya gak kuat melihat mereka itu. Karena dia juga ibu saya gak kuat. Maka ketika saya katakan saya stress, saya depres itu bukan karena income. Dan Daniel kamu cerdas memahami itu. Bukan itu. Tadi kamu sampaikan. Bunda berarti bukan karena income. Bukan. Saya gak tahan melihat ibu-ibu itu dalam kondisi seperti itu. Dan apa yang saya lakukan juga 16 tahun saya berkarya di lapas lembaga permasyarakatan perempuan bulu semarang di penjara. Orang mungkin kadang mengunjungi sekali dua kali. Tapi saya berkarya di dalamnya itu 16 tahun. Memberikan nafkah kepada mereka. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa memberikan, mengirimkan uang ke rumah. Beli susu dan sebagainya. Dan itu bikin tas, pasang payet. Dan itu tidak setahun, dua tahun itu 16 tahun. Namanya sampai hari ini. Jadi begitu mendasar sekali musisat yang diberikan oleh Tuhan. Menyebuhkan ibu saya itu pesan moralnya panjang banget. Bukan hanya segedat ibu saya yang sembuh. Bukan. Tetapi bagaimana hidup saya dari bangun tidur sampai tidur lagi yang saya inginkan adalah. Saya harus bisa menolong. Kalau saya melihat dan saya mendengar. Itu adalah tugas. Kalau itu bukan tugas saya, saya gak akan pernah lihat. Dan saya gak akan pernah dengar. Saya ingin mengajarkan kepada banyak orang yang melihat. Ini, tetanggaan ini. Ketika kamu berbuat baik. Kamu posting. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Supaya menjadi contoh kebaikan bagi banyak orang. Supaya orang tahu potret kebaikan itu dicetak. Di dalam album Kenangan Hati. Dan kemudian banyak orang bisa mencontoh teladan kebaikan itu. Dan diterapkan dalam bentuk sebuah perbuatan yang sama. Mungkin lebih baik adanya. Dan ketika orang mengatakan. Saya tanya ini settingan apa enggak? Kalau gak disetting ya gak jadilah. Ini disetting. Saya datang kesini. Abis ini saya pulang. Ya kan? Disetting ini semua. Cara pandang sudut. Pandang cara berpikir. Untuk menelah kalimat itu. Sudah seperti racun. Ketika mendengar settingan marah. Ketika mendengar cari popularitas. Marah. Kalau gak disetting. Memangnya bisa di rekam pakai handphone. Tapi itu ya. Kadang-kadang orang. Orang. Saya pernah baca dimana. Saya lupa. Tapi. Ketika. Kita bersinar lebih terang. Ya. Sinar kita itu akan mengintimidasi orang-orang. Yang suka dalam. Suka hidup dalam kegelapan. Betul. Ya. Sehingga. Orang-orang yang suka hidup dalam kegelapan ini. Mereka akhirnya berkomentar. Untuk meredamkan sinar kita. Ya. Mereka mengintimidasi di komentar. Mereka akan bilang pencitraan lah. So baik lo. Hari gini. Gak tulus. Kelihatan banget bohong. Palsu. Dan lain-lain. Karena mereka berusaha banget meredamkan. Terang kita. Jadi. Jangan sampai. Kalau misalnya kita pengen berbuat kebaikan buat orang. Jangan sampai kita terintimidasi sama. Orang-orang yang akan berusaha meredamkan. Ya. Terang kita tersebut. Dan saya menggunakan instagram maupun media-media untuk seperti ini misalnya. Pamer dulu. Ah. Hari ini bunda masak ini. Jadi orang bisa melihat bahwa pamer itu bukan kalimat yang salah. Hmm. Oke. Saya melatihnya seperti itu. Hari ini bunda mau disetting. Supaya settingannya indah. Dan bisa dilihat oleh sahabat sabur deso. Bikin resep dulu. Jadi saya mengatakan bahwa disetting. Harus disetting sayangku. Supaya bisa pas. Harus dirangkai. Betul. Dengan kalimat-kalimat itu akhirnya ada followers-followers yang juga posting hal yang sama. Bunda aku pamer dulu ya. Dia mulai menangkap bahwa pamer itu bukan sesuatu hal yang keliru. Negatif. Ya. Ya gitu. Dalam setiap hari saya menjadi narasumber webinar itu setiap hari. Itu gak pernah enggak. Saya bilang orang pecitraan itu salah apa enggak. Nah apa itu pecitraan enggak. Ya iyalah. Orang terkenal populer gak. Bercitra baik itu ya ngawur. 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 Gitu lah. Ya orang memuler orang. Butuh pencitraan. Butuh pencitraan. Maka saya cari kamu untuk apa? Ya untuk bersama-sama bercitra lah. Collab kita Youtube. Ya iyalah. Saya bilang tadi kan. Daniel aku mengatakan kepada staff saya. Aku gak cari uang dari Youtube. Aku butuh ruang bicara. Dari hati ke hati. Untuk orang tahu hatiku. Iya. Dan kamu jangan liat aku. Ada ruang kosong. Yang aku butuh rumah. Betul. Kalau kamu mau liat aku disini. Tapi aku nge Youtube terus gak. Enggak. Kenapa? Ya kayak gitu. Kalau penting ketemu orang tak cari. Kalau enggak ya udah gak punya. Gak semua orang saat ini yang lagi nonton. Gak semua orang seberuntung kita berdua. Gimana ibu kita sehat. Amin. Puji Tuhan. Sehat dan aman di masa Covid ini. Banyak juga yang sudah kehilangan ibunya. Tapi mungkin saya pengen ngobrol. Atau pengen minta. Nasehat gitu ya. Dari seorang Bunda Ana Avanti. Kepada orang-orang yang masih mempunyai ibu. Iya. Karena hari ini juga hari ibu. Mungkin ini adalah momen yang tepat. Bagaimana sih. Seharusnya kita. Menghargai ibu kita. Yang kita masih ada ini. Kemarin. Ibu dari sahabat saya meninggal. Karena Covid. Dia malah. Begitu menyesali. Karena cerita-cerita itu ya. Kemarin kan begini. Dia kesini terus begini. Begini saya bilang. Tidak ada satupun orang meninggal itu. Itu karena penyakit. Orang meninggal itu. Karena kehendak Tuhan. Memang waktunya tiba. Tapi caranya banyak. Gitu. Aku pun akan pulang dengan caraku. Kamu pun akan pulang dengan caramu. Selama kita masih punya waktu. Berarti kesempatan untuk bertumbuh. Di dalam kebaikan itu. Harus terus bertunas. Iya. Dan ketika kita memiliki seorang ibu. Dalam hidup kita. Dan itu ibu masih ada. Jangan tumpahkan air matanya. Untuk kita. Tetapi bagaimana kita memberikan. Kepada seorang ibu itu adalah. Kebahagiaan. Karena biasanya. Kalau kita sudah punya istri. Ya. Atau kita punya suami. Itu adalah orang pertama. Dalam hidup kita. Itu salah besar. Iya. Itu salah besar. Apapun yang bagi saya itu. Dilakukan oleh ibu saya. Kepada saya. Itu potret saya. Yang saya lakukan. Kepada anak saya. Anak saya memotret itu. Kemudian dilakukan. Untuk cucu saya. Dan itu terus potret. Itu terus berjalan. Terus potret. Berjalan terus. Maka ketika kamu menjadi. Seorang laki-laki. Dan potretmu jelek. Kamu sudah pasang pas foto itu. Di album anakmu. Itu yang akan terjadi. Untuk anakmu. Sepanjang hayat hidupnya dia. Saya tidak sedang berbicara tentang karma. Itu bukan ranah saya. Tetapi saya hanya berbicara bahwa. Tidak cukup hanya dengan. Aku sekarang sudah tidak nakal. Tapi kamu sudah menancapkan paku. Kamu minta maaf kamu cabut. Itu dalemnya. Bolongnya itu. Itu tidak pernah bisa kamu tutup. Dengan apapun juga. Walaupun tidak kelihatan luarnya. Tapi tetap dalemnya bolong. Sampai kapan? Ya sampai usia kita berpulang. Kalau kita bicara tentang anak Avanti. Oh bikin kebaya. Ratusan juta. Puluhan juta. Apa dia susah. Ya saya katakan. Hidupmu, hidupmu, hidupku, hidupku. Kamu tidak perlu melihat hidupku. Sebagai penakar. Uangnya berapa. Mobilnya apa. Ya kan? Ngerti kan gitu. Ketika aku melakukan perbuatan baik. Aku hanya ingin. Aku perlihatkan itu. Kepada banyak orang. Supaya energi positif itu menyebar. Seperti virus. Aku tahu bahwa bapakku salah. Butuh ibuku yang menolong. Untuk bapakku tidak menjadi salah. Tapi ibuku belum cukup pada saat itu. Untuk menolong bapakku. Aku pada saat itu. Bahagia itu milikmu ya. Kalau kamu bisa bahagia. Saya mengatakan. Pikir yang baik-baik aja. Yang tidak baik itu harus dilupakan. Supaya kamu panjang umur. Buat seorang Bunda Ana Avanti. Sosok ibu adalah sumber kekuatan dan inspirasinya. Ibu adalah sosok penyemangat. Kesuksesan. Pengingat. Dan sosok yang mampu membuat Bunda Ana Avanti. Membuat sebuah janji iman kepada Tuhan. Walaupun terkena kanker. Tapi ibunya terus selalu memberikan semangat. Untuk Bunda Ana Avanti. Wow. Ini luar biasa banget ya. Cerita dari Bunda Ana Avanti tentang ibunya. Apalagi di hari ini di hari ibu. Bagi kalian yang masih mempunyai seorang ibu. Sadar gak sih? Di saat pandemi seperti ini. Dimana banyak orang yang kehilangan orang dicintainya. Tuhan masih memberikan kita seorang ibu di samping kita. Gue anjurkan hari ini kita bisa memberikan pesan pribadi. Kepada ibu kita tercinta. Now please. Jangan kasih sekedar broadcast message. Jangan juga kasih sekedar video lucu. Atau gambar hati. Lalu ada tulisan ibunya gitu. Gue anjurin. Kasih teks pribadi. Ungkapan rasa sayang dan syukur kamu. Terhadap ibu yang melahirkan kamu ke dunia ini. Saya juga pengen mengucapkan. Selamat hari ibu. Ke kamu semua. Para ibu yang luar biasa. Ibu yang kuat. Dan pastinya ibu yang setia menjadi tetangga gue. Kalau kamu adalah seorang ibu. Atau ingin memberikan semangat kepada para ibu. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys. Anyways. Kita ketemu besok. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Daniel Mananta Network. Pencet loncengnya. Dan pastikan kalian mendapatkan notifikasi. Kalau misalnya ada video baru yang akan gue upload. Terima kasih guys. Bye. selamat menikmati